Hai, masih ingat iPhone XR gue yang dibeli di Shopee sebulan yang lalu? Kali ini kita mau tes vlogging, kita rekam-rekam video di luar, gimana kemampuannya, stabilisasinya, mic suaranya, ini langsung ya, pakai iPhone XR-nya dengan satu rentangan tangan, dengan mic langsung dari iPhone-nya, dengan suara lalu-lalang ada kendaraan, terus juga nanti kalau pun ada voiceover lewat CapCut, akan langsung dari mic si iPhone-nya, tanpa edit-edit, cuman disambung-sambungin aja, tanpa ubah-ubah saturasi, exposure, brightness, dan lain-lain. Kita lihat video aslinya seperti apa, vlogging jalan-jalan keluar, let's go! Ini dimotor dengan jalanan aspal yang lumayan halus segini, seperti ini guncangan dan stabilannya, ini kita di daerah Sawangan, mau kemana? Danau 7 Muara ya, ke alun-alun Sawangan yang belum, kita menari baru, terima kasih, documentary لا 한번kan menerima kasih, menjadi k 새u suRnya sudah terkini, pada saat yang dukunganmu, peraώρα kita ingin sarai keturunan naika, tetapnya DON-alun please memalukan nantiin, sampai ke 겹banan dan lim uang, sampai kecuritiba di sini, memang tadi di daerah New York 6 berada dia, ke arah New York, seorang living di Indonesia, lama akmala nahi terkini wetar, b willingly ada kirmalang daha sudah berada Lastasak, di kanyaman penduduknya terkini tangan, Yang ini pakai kamera depan ya, saya ambil di atas motor Oh iya, kalau ini pakai voiceover di CapCut Dari iPhone XR-nya langsung di dalam kamar Tanpa ada peredam suara Jadi ya, ngomong biasa aja di dalam kamar Ini kamera depan ya, kamera depan Ya, kita sudah sampai di taman alun-alun Dan hutan kota Depok Seperti ini suasananya di hari Minggu Pagi Di kota Depok Sawangan, Bojongsari Ternyata dekat rumah Tidak harus ke Bogor jauh-jauh Ternyata dekat rumah juga ada tempat Ya, dibilang wisata atau healing lumayan Nanti kita mau coba ke danau depannya Dan juga katanya ada jembatan gitu sih Dilihat di Google ada jembatan panjang gitu Yang melintasi danau Kita mau lihat, oke Ini pakai kamera belakang ya Sekarang kita coba lari ya Kita coba lari Dan kita coba lompat ke sini Gimana? Gimana? Oke Ini lari Kamera belakang iPhone XR Yang dibeli di Shopping Dan ini pakai kamera depannya Kita lari Terus kita lompat Gimana kestabilannya Tidak patah-patah Tidak getar-getar Pakai aman Ini untuk kamera belakang backlight Gimana? Ya, ini backlight Awannya sih kelihatan ya HDR tuh Awannya Cuman mukanya kita jadi gelap Untuk tenda kulinernya Ramai Ramai sekali Terima kasih Buah potong Buah potong Ini sih paling buah Masa ada yang coklat Keju Original Benarkannya sekalian Buah potong Ini hari ini Buah potong Dijadi satu Oke Tantukin lagi Gue ambil ya Boleh sama yang kayak di Kota Tua Buah potong Tentang kesana Terima kasih. Terima kasih. Oke, next kita coba foto-foto view di sana. Kalau udah jadi, sayang sekali. Kalau foto-foto view di sana kan kayak lagi di... Yang dalamnya dikasih. Yang itu yang... Oh, jadi di sini. selamat menikmati 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 ini indoor 60fps 1080p dengan suara kipas angin seperti apa dengan lampu tanpa lampu ini dengan lampu 15watt seperti ini kamera belakang 1080p atau HD 60fps oke, gak ada patah-patah smooth ini kamera depannya 1080p 60fps dengan lampu mati lalu kita nyalakan 15W 2 buah oke, seperti ini cocok atau enggak buat nge-vlog indoor mukbang dirumah tanpa pakai ring light, karena kalau pakai ring light, kacamata gue ada lingkaran ring light nah gini lumayan sih, untuk nge-vlog dirumah review makanan, mukbang cukup jernih ini kipas angin masih nyala ya, jadi biar sekalian lihat sebagus apa untuk isoler kebisingannya gimana menurut teman-teman ya, itu dia vlog gue seharian pakai iPhone XR yang gue beli di Shopee dengan setengah harga pasaran 2nd XI Box dengan rata-rata pasaran 4,5-5 juta yang XI Box ini gue cuma beli 2 jutaan di Shopee Wi-Fi only dan juga banyak yang sudah gak ori dari housing-nya dari layarnya dari baterai-nya mungkin lensa kameranya box-nya aksesoris-nya oke, ya kayak ginilah seperti apa kemampuan kameranya buat teman-teman masih layak atau enggak di 2024 ketik aja di komen ya setuju atau enggak gak usah ribut ya ini setup pakai di kamar aja ruangan dengan pipa tangin mati terus lampu cuma 15W aja dua gak pakai ring light gak pakai lighting tambahan seperti ini dan mic-nya juga ini kurang lebih jarak 2 meter cocok atau enggak buat pemula konten kreator atau vlogger mau mungkin bikin video Shopee affiliate ya kan di dalam kamar atau di dalam rumah tanpa harus modal besar dulu beli peralatan lighting dan segala macem seperti ini kemampuannya oke ada 3 hal mungkin yang perlu di note yang pertama tadi sempat ditemuin kedap-kedip ya langitnya mungkin auto exposure-nya terlalu sensitif gak tahu itu efek di iOS 18 atau memang iPhone XR seperti itu yang kedua pada saat gue ngedit di CapCut itu berasa frame drop agak patah-patah pas ngedit gak tahu nanti pas di eksportnya seperti apa terus yang ketiga mic-nya terlalu sensitif banget sih pada saat gue ngetap stop record ya jadi bunyi bek-bek gitu beberapa scene sih ada yang gue potong tapi ada juga yang gue sengaja sisain biar teman-teman coba perhatiin jadi pada saat gue stop scene stop record itu bek-bek bunyi kayak gitu oke mudah-mudahan video ini membantu buat teman-teman yang lagi bimbang kalau mau beli iPhone XR di Shopee dengan harga 2 jutaan itu tapi inget saran gue jangan dipakai buat handphone utama jangan dipakai buat gaming kasian udah uzur ya kan ini rilis 2018 2018 2019 jadi buat yang ringan-ringan aja kayak gue beli yang wifi only biar gak terlalu panas nangkep sinyal terus juga buat nge-record-record aja buat konten oke terima kasih jangan lupa di like kalau kamu suka komen biar ngebangun dan subscribe biar gak ketinggalan review gue yang lainnya see ya selamat menikmati